Intro Main yang sangat kreatif, punya brinde yang terus jukola, terus dikabarkan dan terus menghasilkan Junior-Junior yang terbaik Kawan-kawan lama yang tentu Anda tahu bahwa dia main yang sangat kreatif, punya brinde yang terus jukola, terus dikabarkan dan terus menghasilkan Junior-Junior yang terbaik Dan tentu semua, hampir semua sekarang di Indonesia punya koleksi dari WinSSFBF Dan ini Mister Yogi ya, Anda sudah kenal lah Tapi jangan tanya punya juara satu ya, karena belum mengoleksi juara satu, tenang Ongbek bang, Ongbek itu dulu terkenal penjelajah Dia kemanapun datang, Piala Raja dia datang, kemana-mana datang dan hampir semua bahwa trofi yang mengembangkan Kehebatan Ongbek juga mencuri perhatian para pemain-pemain burung besar Sehingga Pak Yogi langsung dia masukkan kandang Karena apa? Karena waktu itu belum dijual, makanya dia ada ide untuk diternakan Nah dari itu saya pernah masuk ke kandangnya, Ongbek begitu hebat di dalam juga Oh saya pikir dia itu burung yang asik ya, hebat di lapangan, hebat juga di peternakan Ini Bang, kabar Ongbek sampai hari ini anaknya berapa, prestasinya bagaimana? Gimana Bang? Ya Alhamdulillah ya, hari ini ya ini kelas utama yang kedua Jadi Ongbek masih dapet tajuan dan masuk ke nominasi keempat ini sebagai bentuk aktualisasi ya, bentuk pembuktian Kebetulan Ongbek itu dari awal sampai sekarang, Alhamdulillah saya mega Makanya ini juga bentuk pembuktian ke Jogi juga gitu loh Iya Bang, bos juga bisa ngurus dengan baik dan benar Di burung yang sudah ditangkar aja, Alhamdulillah masih podium gitu loh Biar Jogi punya motivasi, jadi punya semangat lebih untuk lebih lagi gitu Iya benar Bang Optimalkan kemampuannya Benar Alhamdulillah sekarang perlahan-lahan sudah bagus, tadi hanya di tiga per empat ya, seperempat lah akhir gitu loh Kurang Ya agar nahan ya Iya nahan bisik betul Habisnya tenaga, ya mungkin ya Alhamdulillah sudah mulai on fire gitu loh Volumenya sekarang sudah keluar, kemudian dan juga tenaga yang sudah dapet ya mudah-mudahan satu bulan ke depan kita bisa gas cemprang lagi Lebih hebat lagi Iya betul, kita sudah melihat progresnya, karena waktu awal aja kita bawa ke Bogor waktu itu memang kita lalu ini Saya sampai ngobrol ke Jogi, memang begini nih bahwa burung-burung yang memang jam terbangnya luar biasa ya Dia di jalan itu nge-track aja enggak, padahal kita jalan malem sampai Bogor Memang dia sudah, walaupun dia nggak lupa loh mengkondisikan badan itu ketika di mobil Sedangkan dia lama ditangkar, ditangkar itu Berapa-berapa ya? Ada sembilan bulan Om ditangkar itu Om sampai, ya prosesnya dengan itu istirahat mungkin Om udah setahun lebih Setahun lebih istirahat itu Gak bertempur ya Alhamdulillah dia masih mau gitu Masih belum lupa mental tempurnya Belum lupa bagaimana mengintimidasi lawat, gayanya juga belum hilang lah Iya ada Alhamdulillah Orang sudah lihat tahu itu Ongbek Betul, betul Tapi yang jelas ini, kehebatan ini ya, karena pengulikan, karena kepercayaan, karena ada pengalaman Mr. Yogi ini Ya rata-rata burung yang sudah masuk kandang itu nyaris hilang Karena birahinya tertumpahkan sama betina Dan ini hampir setahun Ya tadi Abang udah melakukan proses dengan kesabaran dan tahu bahwa burung saya ini asalnya fighter Betul Ya kan, dan hari ini Udah kelihatan Itu dari kesabaran Betul, betul Betul, betul Dengan birahi yang sudah ditangkap itu biasanya burung habis Habis wang Tenaga habis Agak pasti Kan lemak Sempet itu lemak di dada sampe ya Tidak ada di perut di dada sampe ya Biasanya itu ya Aduh agak-agak pasrah waktu itu Tapi, ya Alhamdulillah saya minta tolong waktu itu ke Hoahau Saya sampe bilang, Ho, tolong di burung Tolong di lemaknya diturunkan ini Saya titip mabungnya Dan Alhamdulillah ya Karena kita ada kedekatan dengan Hoahau Beliau bersedia Alhamdulillah Ongbek bisa jalan lagi Gitu Tetapi ini menjadi pembuktian jebolan kandang S.F.Winbeb itu kan Bahwa Ben Maduner burung-burung yang memang ada tretekot berdua arah Sehingga dia gini Ini buktinya, Ongbek Keluar dari kandang ternak Itu tidak membutuhkan berapa waktu lama Tadi aja saya udah berharap Semoga aja Saya gak berharap ke satu Kalau dia kan lawan Kalo yang Verbi kan Mendur dari awal Makanya kalo penilaian Lama masuk juri itu Masalah itu burung Iya bener Langsung ya? Cun Dia langsung ngabisin disitu Jadi kalo ketika semakin Lama juri itu masuk Iya dia habis dulu tenaganya Memang yang punya ini Luar biasa ya Mereka tau harga itu mahal Dan mereka mau simpan Dia mau lepas nanti Mabung dewasa pertama Baru dia main Padahal bayarnya boleh apa ya? Padahal sekolah Sekolah-sekolah aja Enggak dia apa namanya Enggak diambil Enggak pokoknya lulus nanti Kalo udah mabung dewasa yang pertama Baru dia main Jadi yang punya Malang sedang berantau di Kalimantan Walaupun orang-orang lagi Yang di Papua Lagi merantau Padahal orang di Kalimantan Iya Memang sengaja Dia investasi disitu Dan disini juga Ada di tempat kuahau juga Ada ya? Punya orang mabung Nah itu salah satu orang yang takut Factor ya Factor kenapa? Karena Dengan Berani ya? Berani lah dengan harga Iya Kita sudah Sudah gak Ya kita Akui lah mentalnya Kita akui dia Percayaan kita Dia mau kurung Banyak insya Allah Iya Iya jelas lah Boastika persiapkan dari hidupan terbaikan Betul betul Bahkan ikonnya Apa Win as a boat Bang kak Betul betul Iya Ini bang Perkembangan breeding Selain abang Yang jelas ya Jual kelas 1 Breedingnya udah abis nih Iya betul Yang dibawah dia Yang menurut saya bukan Bukan-bukan jelek Tapi beda indukan Oh betul Ini kemana saja nih sekarang Alhamdulillah ini udah mulai lancar Tapi ya dengan Dengan sistem dia begitu Kita sudah bertelor Eee Langsung dipisah Iya langsung dipisah Iya langsung dipisah ke Telor apa namanya Eee Indukan sambung Itu aja ngalahkan dengan Indukan-indukan yang lain Kita ini Kita singkirkan lain Karena kalau gak gak dapet Karena Ya namanya burung-burung Menyatukan burung-burung Factor Itu susah Ongbek sekali Tempoh hari kan sama aja Telat Menindahin ya Selesai juga di Iya Dihajar gitu Jadi memang Burung-burung di Di kita Memang burung-burung tempur Burung-burung Festasi Eee Dengan skala regional Nasional juga Memang dengan Dengan punya konsekuensi Resikonya Ketika burung-burung itu Disatukan Itu Keanaknya Ya selain genetik bagus Juga Ada faktor X nya Apa yang ini Menasih apa Ya dia Bantai 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 Gak mau Dan Alhamdulillah Grid-Grid kita juga Dari Grid C nya sekarang Udah juara-juara Di level-level regional ya Salah satunya Dari Bupati Pesan dan lain-lain ya Grid C Grid B nya Kemarin yang di Biala Raja Kemudian Kemarin di Umbikal Sumpit SMM ya Kita masuk empat itu Kalah tos Kalah tos Gak apa-apa Artinya sudah Hasil adang sendiri Makanya Sekarang ini Yang kita ini Kan lagi Grid A nya Grid A nya kan Kenapa Bukan kalah tidak Tapi karena Tangkaran nya itu Lebih lambat Baru kita masuk-masukkan Grid A nya itu Nah itu Makanya kita sampai garansi Di Grid A garansi Iya Kalau burung gak Gak jalan di lapangan Balikin Uang kembali Iya kan Tentunya dengan biaya perawatannya Walaupun dia dengan Pembedaan Grid C Grid B dan Grid A Itu bukan berarti Gurung itu bagus Jelek tidak Tapi hanya Yang membedakan Daripada Tingkatan terakhir Daripada hidupan Yang kemudian Dijuara ya Iya betul Dari kita juga Dari kita juga Beli Gurung itu Ya Kita buy Kita take over Itu harganya lebih rendah Daripada yang Yang sudah Ada Atau Yang antara Yang sudah Ini yang belum Berlalu Berlalu Dibuktikan Dengan yang sudah Ada Sekarang Lagi Grid C nya Lagi naik daun Contohnya Contoh Satu Sampai Baru Dibuktikan 3,5 juta Baru Dibuktikan Coklatan Bisa Masuk di Lokasi Dulu Luar biasa Di artinya memang kita ciptakan burung-burung bisa memenuhi keinginan kecaumannya saat itu. Ini salah satu adha ya, apa ya. Abang dengan banyaknya breeding juga banyak bekerja orang di sana, ya kan. Menjadi harapan orang. Dan tentu ketelitian abang dalam meng-cross, memberi breeding, indukan-indukan, itu menjadi investasi terbaik untuk pengoleksi junior-junior yang abang hasilkan. Betul. Dan itu menurut saya laporan yang terbaik, laporan yang membanggakan. Semoga depannya juga ada keluaran dari sana 40 juta, 30 juta terotolan. Karena memang Bang Win itu terus ingin mencoba sampai klimaknya di mana. Bang Win, kasih tips lah mereka yang mengoleksi burung-burung muda supaya dia bertahan nanti juaranya di lapangan. Itu seperti apa? Silahkan. Kita nggak usah menampikan ya. Nggak menampikan juga. Anda punya burung yang terahnya bagus, Insya Allah, 80% burung Anda itu di luar. Cuma dengan levelnya. Dan dia artinya, kalau sumpah mana Anda pegang burung muda, tentunya harus namanya burung muda. Anak muda, orang muda aja masih labil-labilan ya. Emosinya masak. Kadang lost control. Harus lebih lama. Makanya, orang-orang di Jawa itu saya pikir bagus ya. Dia tahan, pastel, nggak main pastel, tinggatin di 1x50 juta. Artinya apa? Biar emosinya, kestabilannya itu lebih terjaga benar. Dan mentalnya juga sudah kuat ya. Agak kuat. Yang pasti materinya lebih meresap. Nah itu betul. Sekarang pulang sama-sama burung bagus, yang diadu apa? Ya materi. Materi. Dia kayak tadi, prasuk pertama kan main pastel. Oke, kabar arena. Hari ini kabar dari saya. Seperti itu, nanti mungkin ada next, ada part 2 lagi dengan Om Yogi, yang tentu akan mengabarkan hasil breeding Anda, dan tips-tips yang menarik, yang tentu akan jadi pacuan dan pegangan Anda. Terima kasih. 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 Terima kasih.